Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Raden Sasongkop Brunei Ini aku akan bercerita tentang yang ada di thumbnail dan ada di judul ya Yaitu tentang manusia hanya bisa merencanakan takdir Tuhan yang menentukan Aku dulu pernah buat video tentang ini guys Di tahun 2022 akan banyak TKI dari Brunei yang balik kampung Dan ternyata aku kemarin kan menjalani medikal ya Medikal yang aku buatkan video itu ternyata medikalnya gak jadi Masalahnya medikal aku sudah hidup masih hidup Persyaratannya medikal itu masih hidup untuk 2 tahun ke depan Dan aku membuat medikal itu untuk persyaratan sambung kontrak 2 tahun Kan kontrak aku sudah habis nih bulan 4 tahun kemarin 2021 Dan depending-depending sampai bulan 10 Bulan 10 mengurus-mengurus untuk sambung kontrak Dan aku pernah juga buat video tentang ini guys Kebenaran sambung kontrak 2 tahun tanpa harus balik di video ini Kalau gak jelas lihat video ini ya Dari situ dijelaskan bahwa bisa sambung kontrak 2 tahun Tanpa kita harus balik ke negara asal Dan tadi pagi aku mendapatkan berita yang sangat menurutku itu gak mengenakan ya Jauh di luar rencanaku di luar ekspetasiku Beritanya adalah ini guys Ini hasil sambung paspor ku yang diuruskan sama agent Disitu tertera sambung kontrak ku cuma dibaginya sampai tahun 2022 Tanggal 16 bulan 12 Berarti akhir tahun ini atau ujung tahun 2022 ini guys Kalau dihitung dari sekarang berarti kurang 11 bulanan ya Wah langsung aku lemas guys Rencana itu nambah 2 tahun Dan bisa kumpul-kumpul duit Buat apalah di kampung Buat usaha Buat apa Nyenengin anak istri Ternyata dapatnya cuma 1 tahun saja sambungnya Nah Inilah Manusia bisa berencana Takdir Tuhan yang menentukan Pas seperti yang aku tulis di judul dan di thumbnail Tapi gak apa-apa guys Jangan bersedih Aku akan terus tetap berkarya Walaupun dimanapun aku berada Di tempat Kampung kah di Indonesia Di Brunei Dimanapun aku akan terus berkarya Dalam per-youtuban ya Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe Channelnya Radinsa Songko Brunei Dan terus semangat guys Jangan putus asa Mungkin Emang benar Rezeki gak ada yang tahu Dan mungkin kali ini rezekiku di Brunei Darussalam Cuma tinggal 1 tahun lagi di Brunei Rezekiku mungkin sampai situ saja Dan semoga masih banyak rezeki-rezeki di luar sana Ataupun di kampung Karena sebenarnya sama saja Di perantauan kita kerja Di kampung pun kita harus tetap kerja Semangat TKI Santoy Gak boleh ngeluh guys ya Oke bosku Video kali ini bercerita-cerita sedikit tentang Cerita gak enak hari ini ya Sebenarnya aku Gara-gara Dapat kabar ini pun jadi Puyar guys Ide-ide konten yang lain Jadinya ya Aku share saja ke kalian Biar tahu apa yang aku rasakan Tetap semangat Terus berkarya Semoga para subscriber Dan penonton yang baru menemukan channelku Diberi kesehatan Kelancaran rezeki Dan dilancarkan semua urusannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam TKI Santoy Terima kasih telah menonton